Intro Dulu, di sebuah desa kecil yang tersembunyi di pedalaman hutan, hiduplah seorang tua bijak bernama Mbah Safar. Mbah Safar dikenal sebagai penjaga kebijaksanaan dan pengetahuan kuno yang diwariskan dari generasi ke generasi. Desa itu dihuni oleh masyarakat yang hidup sederhana, namun penuh semangat untuk mempertahankan tradisi leluhur mereka. Suatu hari, Mbah Safar menerima panggilan dari arwah leluhur melalui mimpi. Dalam mimpinya, beliau diberi tugas untuk menciptakan sebuah artefak ajaib yang akan menjadi penjaga pengetahuan dan kebijaksanaan desa. Artefak itu disebut Dapodik. Mbah Safar pun memulai perjalanan spiritual dan mencari bahan-bahan untuk menciptakan Dapodik. Selama perjalanan, beliau menemui hewan-hewan mistis yang memberikan bantuan serta petunjuk untuk menyelesaikan tugasnya. Selain itu, beliau belajar dari alam sekitar dan menggabungkan kebijaksanaan leluhur dengan pengetahuan. Setelah berbulan-bulan bekerja keras, Mbah Safar akhirnya menyelesaikan Dapodik. Artefak itu berbentuk bola kristal yang memancarkan cahaya keemasan. Dapodik memiliki kemampuan untuk menyimpan dan menyebarkan pengetahuan serta menjaga kebijaksanaan dari generasi ke generasi. Dengan bangga, Mbah Safar membawa Dapodik kembali ke desa. Artefak itu ditempatkan di pusat desa sebagai simbol kebijaksanaan dan pengetahuan yang harus dijaga bersama. Setiap warga desa diberi akses untuk menambahkan dan mengakses informasi yang bermanfaat, sehingga desa mereka menjadi tempat yang kaya akan pengetahuan. Seiring waktu, Dapodik menjadi pusat pendidikan dan inspirasi bagi masyarakat desa. Generasi muda belajar dari pengetahuan yang telah terakumulasi dan desa berkembang menjadi komunitas yang cerdas dan bijaksana. Dapodik tetap menjadi penjaga kebijaksanaan dan pengetahuan desa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!